Di tahun pertama menangani pelaksanaan ujian nasional di tingkat SMA-SMK, Dinas Pendidikan Papua Barat dapat menjalankannya dengan baik. Kedepannya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Papua Barat, Dinas Pendidikan akan berupaya untuk memantapkan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di tahun pertama penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMA-SMK yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat rupanya tidak ditemui kendala yang berarti. Meski begitu beberapa hal teknis masih menjadi perhatian khusus, salah satunya peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. Gepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernada Hinan yang ditemui Kasuari Channel menjelaskan, meski hanya beberapa sekolah yang melakukan ujian nasional berbasis komputer dan sebagian besarnya masih melakukan ujian berbasis kertas pensil, namun secara keseluruhan ujian nasional tingkat SMA-SMK tahun 2017 di Provinsi Papua Barat berjalan lancar. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat dirinya mengapresiasi kinerja dari penyelenggaraan ujian nasional yang sukses dalam menyusun anggaran serta pelaksanaan ujian nasional hingga selesai. Pasalnya Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tidak hanya memantau jalannya ujian nasional di tingkat SMA-SMK, namun mereka juga memantau jalannya ujian nasional di tingkat SD dan SMP. Terkait momen klatur baru, Bernada mengaku sedikit mengalami kesulitan dalam proses koordinasi. Hal ini disebabkan karena beberapa urusan kebudayaan yang masih menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan sehingga harus dikembalikan. Sebenarnya tidak ada permasalahan, itu hal yang sering kita lakukan. Yang mungkin menjadi perhatian mungkin kita dari sisi penelitiannya, mereka lebih serius dan kemudian mereka beristimasi tentang bagaimana pengelenggaraan sehingga tidak terlalu terlambat, bahkan banyak yang perlu menjadi perhatian. Karena pada tahun ini kami juga, bukan hanya untuk di pendidikan menengah itu SMA dan SMK, tapi kami juga punya perhatian juga di SMP dan SD. Tapi ke depan kami fokus pada SMA dan SMK, kemudian SMP ketika itu, karena itu ditangani oleh nasional ya, jadi kami harus ada bantuan. Sementara itu terkait rencana penghapusan mata pelajaran pendidikan agama, Bernada tidak dapat berkomentar banyak. Namun menurutnya pendidikan agama jangan dihapuskan, tetapi dimasukkan ke dalam program ekstra kurikuler. Sebab di wilayah Provinsi Papua Barat, budaya dan keagamaan masih melekat kental di masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan pemberlakuan lima hari sekolah dinilainya belum efektif, sebab fasilitas dan ketersediaan sumber daya tenaga pendidik belum memadai. Untuk menghilangkan agama ya, artinya pelajaran agama, saya itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus, saya tidak bisa memberikan salah satu setelah bahwa kita tidak setuju, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Mungkin mereka ada muata-muata yang sudah masuk di karakter atau hal-hal yang sifatnya sudah, kurikulumnya sudah berbeda. Tapi secara tanggapan ibu secara pribadi dan tanggapan secara umum untuk arit-arit lokal di Provinsi Papua Baratnya, kira-kira itu masih relevan untuk penggunaan pelajaran agama atau sudah tidak. Sebenarnya bisa dimasukkan di ekstra kurikuler, jadi mereka bisa ada kegiatan-kegiatan keagamaan di waktu-waktu-waktu hari Rikus. Mengingat tidak lama lagi akan dilakukannya penerimaan murid baru di tingkat SMA dan SMK, Bernada menghimbau pihak sekolah agar dapat melaksanakan proses penerimaan murid baru sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak menarik biaya dalam bantuk apapun. Ari Amstrong mengabarkan.